kalau dengan lampu ayam ya kalau kita bilangnya lampu standar tuh lampu ayam kalau di sini bilangnya jadi motor lu kencang motor lu bagus jangan pakai lampu ayam ya Om gue di Instagram dicenggin mulu sama desain-desain ini bang lampunya lampu ayam bang akhirnya nih judulnya akhirnya ha ha hahahaha my head was it on me to me to like to be to me to nom me to be to me to nab or um to be combe manis Jimmy moon it You know it should it or not I don't you and I don't say goodbye all we need is Oke halo guys, welcome back to my channel, kembali lagi bersama gue Steve Joe Dan di konten kali ini, hari yang ditunggu-tunggu, akhirnya gue mau ambil Kenzie Kemarin udah beres di modip, headline-nya kita ganti, akhirnya gak lampu ayam lagi Lampunya sekarang, gue udah lihat tuh, kemarin dikirim videonya, keren banget, tadi gue kasih lihat sama kalian Dan begitu sampai rumah, kayaknya gue bakalan compare sama lampu yang ada di Akang Kan motornya Akang juga masih di rumah gue, gue bakalan komparasi lampu gue sama lampu Akang Apakah sama atau beda, apakah lebih keren lagi dari lampunya Akang Tapi sebelum gue mau ambil motor, ini sekarang gue lagi ada di daerah Banjarwijaya Gue lagi mau take vokal recording, loh kok Bang Jago, anak motor, tiba-tiba take vokal recording Jadi sebelum, kalian kan kenalnya gue, foto vlogger, motoran, tapi sebelum itu gue juga penyanyi juga guys Sekarang gue lagi mau luncurin single, kemarin udah sempet ada take vokal, tapi masih ada yang kurang Kita mau take vokal lagi, ditunggu aja dalam waktu dekat, single gue bisa kalian pake di spotify Bisa kalian pake di instagram, nanti bakalan udah ada, gak begitu tulis nama gue Terus bisa kalian pake juga buat soundtrack video clip mungkin ya, atau back sound-back sound youtube kalian Boleh lah ya, nanti tinggal ambil aja Pokoknya tunggu aja update dari lagu gue ya guys Ini kita masuk ke lokasi kali ya, studio dulu, gue mau kasih lihat kalian nih studionya Nah Oke Kita ada dalam studio, studio kayak begini Ini ada Lisa sebagai director ya? Produsernya ya? Ada Lisa sebagai produser Ini yang mengarahkan vokal dari suara yang biasa-biasa aja Ya dong, ya dong, keren dong Suara ekstrem katanya, bisa aja Dibikin pede supaya bagus hasilnya Yaudah nanti kita lihat aja situasi pas lagi take vokal ya Sedikit aja kita kasih lihat semua kalian Let's go Oke, kita sudah beres nih take vokalnya Yes Bareng sama Fokus Apa lu, director ya sini ya? Enggak, directornya di lalu di Lisa Oh iya, balik-balik produser ya? Tadi gue, Lisa, gue bilangnya ini Director Producer Terus, lu sebagai apa, Dirk? Director visual Director visual ya? Iya Kameramen ya? Kameramen ya? Oh, videographer ya? Siapa namanya? Rehan ya? Alex Dirk Rehan Musik produsernya Lisa Musik produsernya Lisa Gimana nih, Steve Jo bisa nyanyi nggak? Bisa 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 nyanyi, menogak nih, di Youtube gue Gak gitu Gak gitu Gak gitu Gak gitu Oke deh Ini kalian juga pasti penasaran nih singglenya bakal kayak gimana nih Oke Oke, kita sudah sampai nih di kedai Rider Shop Oke Kedai Rider Shop Kedai Rider Shop Kedai Rider Online Kedai Rider Kedai Rider Ini ada tempat nongkong Om? Ada Ada, sementara di bawah aja Wow Mantap Ini bersama dengan Om Yowie ya? Iya Siap Pada owner dari Kedai Rider nih T.O.B nya lah Alah Om, jadi kemarin ini si Kenzi udah dipasangin apa aja Om? Si Kenzi nih pertama, kita pasangin yang paling utama itu ada bilet projector by AS all weather, three color Jadi ada putih, kuning, dan warm white Warm white Iya, jadi putihnya itu kalau cuaca cerah Om? Betul Cuaca cerah Om jalan, malem-malem Paling malem lah ya Malem Nah kalau cuacanya agak grimis pakai warm white Perpaduan putih-kuning Perpaduan putih-kuning Putih-kuning Kalau pas lagi ke puncak baru deh Puncak kabut ya Kabut Kalau kabut itu kuning tembus ya Om ya? Tembus Kalau putih doang nggak ya? Nggak Lalu ada pemasangan alis juga nih Alis DRL RGB By AS juga Dari Bull AS juga ya? Dari Bull AS juga Ini pokoknya full part dari Bull AS Untuk slotnya BMW juga dari Bull AS Wow Demon Eye nya juga RGB Yang ada welcome light nya Demon Eye RGB nya Oke jadi ada welcome light Begitu-untungnya light motornya ada kayak garis diserrrr Iya Transformer ya? Sama saklar juga kita ganti Saklar juga ganti Saklar juga ganti Saklar juga ganti Pakai Optician Jadi ada fitur bisa matiin Karena ini aslinya AHO nya aktif Automatic Headlight On Jadi ini kita bikin anti AHO Jadi bisa mati total Nyala senja dan lampu utama Lalu fitur yang paling penting adalah Pada saat Serum Bisa di Bisa goyang-goyangin dulu Bisa goyang-goyangin dulu Kita nyalain dulu ya Iya Keri ya? Saya aja gak berani nih motor ini om Nah ini dia fungsi AHO mati total Dan bisa nyalain lampu senja Jadi kalau siang senja Nyala dia Oke Nah senja nyala Dan ini lampu utama Dari mati total Bisa pasti Puning Nah ini enaknya Kalau pakai all weather Nyala putih Nyala kuning Nyala warm white Wow Jadi kenapa namanya all weather Karena segala cuaca bisa ditepis om Bisa Betul 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 Jadi om Steve Joe ini Jalan mau kemana pun Udah gak usah takut Udah gak usah takut lagi ya Iya Iya Soalnya emang paling ngeri itu Kalau kabut om Paling ngeri kabut ya Jalan-jalan puncak Toto jurang ya kan Wih Ceren nih Bull Ice Motor kenceng Sinar terang Bude Gak ada PR lagi om Benar benar Karena isi bensin Tinggal isi bensin Tinggal isi bensin itu Om ini kedai rider ini Ngerjain gak cuman motor doang? Gak cuman motor Mobil juga kita pegang Mobil juga ada yang pegang Dan emang aslinya Ini dari mobil ya Biasanya ya Awal-awal Awal memang mobil ya Cuman makin kesini Karena permintaan motor Ternyata jauh lebih banyak Daripada permintaan mobil Oh gitu Untuk aki aman gak om? Untuk aki Kalau di kedai rider Semua kita perhitungkan Oke Karena apa? Karena kebutuhan Sistem pengisian Dengan yang Dipakai Itu harus Berimbang Minimal lebih besar Pengisiannya Supaya aki tidak soak Ya berarti diperhitungkan ya Diperhitungkan Jadi ini aki gak boleh soak Habis masang ini Seperti itu Iya dong Jangan dong Amin pokoknya Terus katanya om Kemayang saya lihat nih Dari handphone bisa Pake aplikasi? Bisa Yang ini bisa ganti-ganti Pake aplikasi Bisa dong Aplikasinya apa namanya om? Aplikasinya LED LEM LED LEM Bisa pakai aplikasi Oh gitu ya Nanti kita coba dirumah ya Nanti coba aja dirumah Ini pokoknya bisa pakai aplikasi 200 mode om 200 mode? 200 mode Demon Eye dengan alis Aplikasinya sama Bentar Demon Eye juga bisa ganti warna? Bisa ganti warna Betul Jadi gak cuman alis ya doang? Gak cuman alis Demon Eye juga bisa ganti warna Wah bokeee Gitu Keren banget cuy Oke Motornya kenceng Lambunya oke Bener om Ini kan saya Kenapa saya kemari Di kontes nih Amal Akang MV Keren-kerenan R6 om Nah Akang MV disini juga? Akang MV disini juga Oh disini juga Oh disini juga Kedai Rider ya Gak mau kalah guys Kenzi baru 3 bulan gue pegang Udah harus ganteng Nanti kita lihat ya Tahun depan Bakalan makin ganteng Gak gimana lagi Terus apalagi om Yang Yang digarap di kedai Rider Degarap Kelistrikan Karena ini awalnya memang listriknya berantakan ya Utamanya klakson juga nih Klakson tadinya Coba om Tes aja sendiri langsung Iya 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 Tes klaksonnya Jadi kemarin itu gagu ya guys Klaksonnya Kalau pun bisa pun Suaranya ngok gitu Coba ya Oke Sekarang pencet aja om Klaksonnya Nyalain dulu gak motornya? Nyalain boleh Gak boleh Ini bener om Ini bener kan Kemarin kok Iya Karena emang kelistrikannya Oh gitu Kelistrikannya banyak kabel disuntik Mungkin ya yang ngerjain Bengkel Hanya sekedar mengerti Yang penting Tidak mendalami Yang penting kepasang lah Oh gitu Jadi kalau misalkan Pasang kelistrikan Atau dipikasi kelistrikan Memang butuh effort om Bentar om saya tau Memang kelistrikan itu ya paling ribet ya om ya Paling ribet Bener bener Resikonya paling gede Betul Karena kalau kita salah nyambung jalur Eh cu Bisa ganti semua Bisa Bisa nombok bukan cuan Malah nombok Iya Berarti ini udah suhu banget ya si om yoyo ya Main begini berapa lama om? Aslinya sih saya teknisi PS om Dari tahun 2003-2004 PS? PlayStation PlayStation Jadi kalau orang gelodok orang lama udah tau yoyo station Makanya channel youtube saya yoyo station Oh gitu Tagline kita rapi itu mindset Karena kalau service PlayStation gak rapi Kita nombok Oh gitu Kalau ini? Kalau ini sebenarnya nyalurin hobi Karena saya kuliah teknik mesin 2015 saya bantu tetangga Tetangga banyak bengkel di sini Oh gitu Jadi kita bantu jualan 2018 Nyemblung total 2018 2018 Oh udah 5 tahun ya Udah 5 tahun lah Kalau untuk nyembur ke bengkel Oh gitu Kalau di toko PS udah hampir 20 tahun Wah Berarti udah suhu banget guys Di dunia perlistrikan Karena gue sering ngobrol sama montir Memang montir itu paling males Gue urusin kelistrikan Betul Paling susah juga nyari mekanik Yang mau ngerjain kelistrikan Wah gila Hiring orang Untuk garap kelistrikan paling susah Bener bener Tapi kalau hiring orang untuk garap mesin Banyak yang mau Ya dan memang untuk kemasangan bulan ini direkomendasikan di kedai Kalau gue sama Siap Sama owner nya Ya Karena owner nya juga Teman baik saya Kemarin juga dari timbul AS Dari negeri terai bambu Juga mampir ke tempat kita Pasti lah Bekasih tempat terbaik lah Buat kita kita ya kan Kalau ada Kalau lagi ngerjain tau tau Mati ya kan Gombok Kesian juga bang Betul sekali Betul Betul Terus apa lagi om Udah sih kayaknya itu aja Ya sama yang Yang apa namanya yang gak ada soket-soketnya Semua kita sudah bikin soket by soket Wih Jadi yang kabelnya tadinya dililit-lilit Insya Allah udah kita hilangin semua Wih mantap Jadi semuanya insya Allah kelistrikannya Udah kita perbaiki Yang patah-patah juga udah kita benerin Wah ini Terima kasih banyak nih buat Bull Eyes Buat Kedai Rider Sudah full support Steve Joe Untuk kegantengan Kenzi nih om Ini betulan Kenzi om Kebetulan nanti hari minggu kita mau pakai shooting om Oke siap Buat shooting video clip saya om Oh Nanti mungkin boleh nonton dipakai Lagu saya Siap Lagu saya om Oh gitu ya Iya Aman 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 Iya Yaudah nanti kita bawa pulang Kenzi Nyampe rumah Kita compare sama motornya Akang MV Akang MV Tapi itu bakalan gue kasih di konten selanjutnya Nanti kita bakalan test di waktu malam juga guys Semalam Malam pun kelihatan banget ya Kelihatan Bener Ini kalau boleh tau Bedanya sama lampu biasa Itu meningkatnya berapa banyak om Kalau untuk Persentase lah Persentasenya 1 1 banding 3 sampai 1 banding 5 lah Wah Iya Kalau dengan lampu ayam ya Kalau kita bilang ya Lampu standar tuh lampu ayam kalau disini bilang ya Jadi motor lu kencang Motor lu bagus Jangan Pakai lampu ayam Iya om Gue di Instagram dicengengin mulu Mbak Amas nilis 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 Bang lampunya lampu ayam bang Akhirnya ini judulnya Akhirnya nggak lampu ayam lagi Motor kenceng motor ganteng Lampunya bukan lampu ayam Beber Dari sekilo dari jauh tuh Orang harus notice Ada motor kenceng Ada motor kenceng Iya Betul sekali Aduh asik banget om Makasih banyak Ini gue mau lihat-lihat dulu dalam om Boleh Siap Boleh ya om Oke kita lihat ke dalam ya guys yang ada aja nih Oke siap om Oke Boleh saya ini om Boleh boleh Siap thank you Nah ini kayaknya Apa Kedaya nih Kedaya di depan Tuh Bisa pesen indomie sambil nunggu motor dikerjain Kasih lihat Bisa pesen kopi Oh di sini ada mesin CNC juga Wah mahal mesinnya guys Bukan kaleng-kaleng ini mesinnya mahal ini Iya 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 Ada berapa mesin om Ada berapa mesin Ada 4 ya Wah mantap 5 tahun ya Bisa begini ya Hebat Siap om nih Keren Ya bang monter ngopi bang Iya om Om itu buat scoopy ya deh Scoopy Ennex Vario Matic Garap ya Oh di dalamnya nih guys Karena Sporting tools kita letak Semuanya bisa dibuka Oke Tapi kalau untuk Ini kan berarti dia ganti 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 headlampnya Atau ganti partnya Sama ini juga kan Rumahannya juga kan Boleh Jadi kita bikinin dulu Pake part original Ini juga original ini Copotan motor Nanti konsumen dateng Yang lama ditinggal Yang ini bawa pulang Dia cuma bayar biaya modifikasinya aja Nah Terkecuali Yang lama dia mau simpen Itu beda cerita Ya Kalau yang saya Pake yang sebelumnya Yang lama ya Pake yang lama itu Karena ya maher sih Kita gak punya reflektornya Gitu Gitu Jadi ada opsi untuk Lebih irit lah ya Lebih irit Lebih irit ya Lebih irit ya pake reflektor konsumen Atau sistem itu ketambah Karena Kalau di kedai radar tuh Bikin bilet Andrianya sekarang udah Sekitar 40an motor Dan kita nyiapin reflektor pengganti Jadi konsumen dateng nih Kita pinjemin reflektor Jadi reflektor kita Empat puluhan ada lagi Layapan di luar Gitu Jadi konsumen pake reflektor kita Reflektor konsumen ditinggal Buat dikerjai Buat dikerjai Kalau orangnya kabur Om Kalau orangnya kabur Kalau udah ngasih DP Oh dia udah ngasih DP Udah ngasih DP Reflektor dia kan ditinggal Oh iya iya Tapi kan misal harga reflektornya Yang lama Atau yang baru Reflektor Kalau kita minjemin Yang pasti biasanya original Kondisinya standar Oh Balik lagi ke standar berarti Iya Jadi dia tetep pake standar Iya 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 Nah kita pinjemin Atau kalau motor Mau dipake Kalau nggak dipake sih bebas ya Iya Kayak punya Om ini kan Nggak dipake Jadi kita bikin Reflektor Ini salah satu pelayanan dari kedai ya Iya Betul sekali Top banget guys Pokoknya kita Prinsip kita Jangan sampai Mempersulit orang lain Kalau hidup kita pemudah Permudah urusan orang lain Bener Itu aja sih Kan banyak juga yang dipake kerinja Betul Motornya Ya iya 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 i ya udah oke kita lanjut ke dirumah ya Om ya siap nanti saya mau komparasi ya paling segitu aja buat konten hari ini gue studio pamit nanti kita lagi dari kedai Raiders ingat rapih itu mindset rapih itu mindset bro mindset bro thank you oh itu tagline ya oke ulang-ulang gue Steve Joe gue yoyo ingat rapih itu mindset berarti ulangnya diingat rapih itu mindset bro thank you